Rekak ulang kasus pembunuhan ibu dan anak yang digelar tim penyidik dari Polna Metro Jaya di kawasan Sukapura, Cilincing, Kamis Siang 8 Desember, ditolak salah satu tersangka. Chris Bayudi, 26 tahun, selaku tersangka bersikeras tidak mau menjalani rekonstruksi karena merasa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembantaian tersebut. Selain Chris Bayudi, petugas juga menghadirkan tersangka utama Rahmat Awipi, 27 tahun, yang datang dengan pengawalan cukup ketat. Berbeda dengan sikap perkannya, tersangka Rahmat terlihat tenang menjalani setiap adegan rekonstruksi sesuai dengan berita acara pidana atau BAP. Proses rekonstruksi di rumah kontrakan yang dihuni korban Hartati, 30 tahun, dan anaknya Erianti, 6 tahun, di gang salon Keluruhan Sukapura, Cilincing itu, spontan mengundang perhatian warga sekitar yang penasaran ingin melihat kedua pelaku pembunuhan sadis tersebut. Kendati jumlah masa tak terlalu banyak, namun penjagaan dari petugas gabungan Polsek Cilincing dan Polres Jakarta Utara terpantau cukup ketat. Hal itu untuk mengantisipasi kejadian aksi amuk masa terhadap kedua tersangka. Dalam reka ulang tersebut juga dihadiri sejumlah kuasa hukum Chris Bayudi yang sengaja datang untuk memantau proses reka ulang itu. Dalam keterangannya, salah satu pengacara, Jeprika, menyebutkan kalau rekonstruksi yang digelar petugas dengan melibatkan Chris Bayudi sangat tidak tepat. Mengingat kliennya itu tidak terbukti melakukan aksi pembunuhan bersama Rahmat. Karena pada saat kejadian, Chris Bayudi sedang berada di pabrik tempatnya bekerja. Jadi dia tidak ada di tempat kejadian ini pada saat malam kejadian. Kami punya buktinya, kami ada daftar absensi, presensi dia di tempat kerja pada tanggal kejadian. Lalu ada juga saksi-saksi, teman-teman dari Chris Bayudi. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.